Intro Hai hai, selamat datang di Delike Channel Kereta api adalah keajaiban modern baik di dunia teknologi maupun transportasi. Banyak kereta melaju dengan kecepatan tinggi yang mungkin tidak diharapkan kebanyakan orang. Kereta api benar-benar keajaiban modern di dunia saat ini. Berkembang bersama dengan teknologi dan mesin lainnya dalam teknologi yang terus berubah. Berikut adalah tujuh kereta tercepat di dunia. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 7. HEMU 430X Berasal dari Korea Selatan pada tahun 2010, kereta 6 gerbong ini telah resmi melaju dengan kecepatan tertinggi 267,2 mph atau 430 km per jam. Semua gerbong terbuat dari aluminium dan memiliki dimensi tinggi 12,2 kaki dan lebar 10,2 kaki. Kereta dapat memuat total 381 penumpang dan biaya total pembuatan kereta mencapai 79,69 juta dolar. Itu tentu saja merupakan karya cinta yang diciptakan oleh grup Hyundai Rotem. 6. Shanghai Maglev Shanghai Maglev dibuat pada tahun 2010 di Cina dan dinobatkan sebagai kereta komersial tercepat tahun 2022. Kereta sepanjang 504 kaki ini dapat memuat 574 penumpang dan mengaum di atas rel dengan kecepatan tertinggi 268 mph atau 431 km per jam. Biaya kereta ini kira-kira 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kereta melayang di atas rel menggunakan elektromagnet, alih-alih roda atau trek tradisional. Oleh karena itu disebut kereta Maglev. Kereta Maglev dikenal karena kecepatannya, dan Shanghai Maglev tentu saja tidak terkecuali dengan reputasi ini. Dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, kereta Shanghai Maglev dapat menempuh jalur sepanjang 19 mil hanya dalam 8 menit. 5. CRH 380A Heksi Kereta lain yang dibuat di Cina pada tahun 2010, CRH 380A Heksi dilaporkan telah mencapai kecepatan tertinggi 302 mph atau 486,1 km per jam. Namun kecepatan operasional jauh lebih lambat pada 217 mph atau 350 km per jam. Dapat memuat sekitar 494 penumpang dan total panjangnya lebih dari 1.000 kaki. Ada tipe kedua, EC, yang sama dengan CRH 380A, tapi lebih pendek. CRH 380A Heksi adalah contoh lain dari kereta yang panjang, tapi sangat cepat. Memberikan penumpang Cina pilihan lain yang andal dan cepat di stasiun kereta. Kereta ini memiliki tinggi 12,1 kaki, lebar 11,1 kaki, dan kereta ini adalah kereta tercepat kedua di Cina, dan salah satu yang tercepat di dunia. 4. TGV POS TGV POS adalah kereta yang benar-benar cepat, dengan kecepatan tertinggi 357,2 mph. Namun memiliki kecepatan operasional paling lambat dalam daftar dengan 199 mph atau 320 km per jam. Kereta ini pertama kali diproduksi di Perancis pada tahun 2006, tahun yang luar biasa untuk film klasik. Kereta terdiri dari 2 gerbong utama dan 8 trailer, yang semuanya digabungkan untuk memuat total 485 orang di dalamnya. Kecepatan perjalanan kereta ini memungkinkannya melakukan perjalanan ke seluruh Eropa, tidak hanya di Perancis. TGV POS adalah pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin bepergian jauh dengan tarif murah. Kereta ini juga menawarkan fitur keselamatan di dalam motor asinkron di setiap gerbong, sehingga penumpang dapat berkendara dengan santai dan yakin bahwa perjalanan cepat mereka akan aman, bahkan jika terjadi kesalahan. 3. JR Central MLX-01 Maglev Train Diproduksi dari tahun 1996 hingga 2001, kereta ini melaju ke stasiun-stasiun Jepang dengan kecepatan tertinggi 361 mph atau 581 km per jam. Panjang kereta bervariasi dari sekitar 330,9 kaki hingga 490,3 kaki, karena fakta bahwa kereta berfluktuasi antara memiliki 3 hingga 5 gerbong pada satu waktu per perjalanan. Namun meskipun jumlah gerbongnya fluktuatif, kereta ini memiliki kapasitas 68 penumpang yang sangat sedikit. Kekuatan gabungan Maglev dan MLX yang berarti eksperimen levitasi magnetik, memberi kereta dorongan kecepatan dan mengurangi hambatan aerodinamis. Kereta telah memecahkan banyak rekor dunia di masa lalu dan pernah menjadi kereta tercepat di dunia. Perlu dicatat bahwa kereta tidak lagi berjalan untuk umum, tapi masih digunakan dalam eksperimen. 2. CRRC Qingdao Sifang 2021 Maglev Dikenal sebagai kereta tercepat di Cina, dengan kecepatan tertinggi 373 mph atau 600 km per jam. Seperti namanya, kereta itu dibuat pada tahun 2021, tahun yang luar biasa untuk film superhero. Kereta dapat memiliki sedikitnya 5 gerbong dan maksimum 10, dan dapat menampung lebih dari 900 penumpang sekaligus. Suatu dorongan besar bagi orang-orang yang tidak suka sesak di dalam kereta. Terlepas dari jumlah penumpang yang besar, kereta api ini memiliki reputasi positif karena keamanannya. Ketika bermitra dengan keselamatan dengan kecepatan dan kapasitas tinggi, itu membuat kereta api menjadi salah satu yang paling menarik untuk dikendarai di luar sana. Ini juga merupakan alternatif yang bagus bagi mereka yang tidak suka terbang. Karena perjalanan dari Shanghai ke Beijing hanya memakan waktu setengah jam lebih lama dengan kereta ini daripada di pesawat. 1. Japan's LO Series Maglev Raja kecepatan dalam hal ini, Maglev seri LO Jepang, mengalahkan pesaingnya dengan kecepatan tertinggi 375 MPH atau 603 km per jam. Kereta ini dibuat pada tahun 2012, dengan total 12 gerbong, yang berkontribusi pada panjang total 981 kaki. Seperti entry sebelumnya, Maglev seri LO memiliki kapasitas besar dan kecepatan tinggi, menampung hingga 728 penumpang. Maglev seri LO Jepang memberi nama baik bagi kereta Maglev lainnya dengan menjadi kereta tercepat di luar sana. Ini juga merupakan kereta yang sangat efisien, dengan hidung panjang di bagian depan kereta yang mengurangi hambatan dan konsumsi energi. Kereta ini bisa melaju sangat cepat dan telah menjadi aspek populer dari teknologi Jepang, yang membantu membuatnya sebagai raja kereta cepat yang tidak terbantahkan pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton!